Pemirsa Sheriff Bexar County di San Antonio, Texas telah menangkap 5 tersangka pelaku penembakan warga negara Indonesia asal Semarang, Novita Kurnia Putri, pada selasa 4 Oktober lalu. Menurut aparat setempat, pelakunya masih remaja dan saat ini ditahan di rumah tahanan anak-anak Bexar County. Bexar County di San Antonio, negara bagian Texas menyatakan, pihaknya telah menangkap kelima tersangka pelaku penembakan yang menyebabkan kematian Novita Kurnia Putri. Atau Vita Brazil, seorang warga diaspora Indonesia dan seorang tamu yang menyewa kamar rumahnya lewat aplikasi Airbnb. Tersangka yang dipublikasikan namanya adalah Johnny Bermia, usia 17 tahun. Sedangkan identitas 4 tersangka lainnya dirahasiakan karena usia masing-masing masih 14 hingga 15 tahun. Selain kelima tersangka kantor serif meyakini, masih ada aktor lain yang terlibat dalam aksi penembakan menggunakan mobil pada 4 Oktober lalu. Vita adalah WNI asal Semarang dan datang ke Amerika sejak 3 tahun lalu karena menikah dengan warga Amerika Serikat bernama Robert Brazil Jr. Robert yang selamat dari penembakan menolak permintaan wawancara VOE. Tapi secara tertulis menyatakan tengah mengurus akte kematian dan pengurusan pemulangan jenazah ke Indonesia. KJRI di Houston sempat berhubungan dengan suami Vita ini. Dia bilang sih, iya sih kita masih sempat ngobrol, kenapa nonton bersama in bed, nonton TV, nonton Netflix lagi, saya bercanda nonton apa. Kita nonton Uzar gitu, tapi dia terus jam 10-an, jam 11 harus turun, kalian mau ambil minum tapi naik-naik. Ternyata dia lanjut kerja dan akhirnya dia tidur aja suaminya. Nah disitu jam 12-an gak disangka ya ada suara tembak-menembak dan saya ingat nanya lagi how, what happened afterwards. Ya saya cuma langsung terbayang dia syoknya seperti apa gitu. Tragedi ini mengundang simpati banyak pihak, sehingga dalam waktu singkat, penggalangan dana lewat situs urun dana GoFundMe mengumpulkan dana sebesar 7 ribu dolar untuk repatriasi jenazah. Tertanggaknya para pelaku memperjelas latar belakang mengapa Vita Brazil dan tamunya menjadi korban berondongan peluru. Menurut keterangan polisi, target para kriminal remaja adalah penghuni rumah di permukiman yang sama. Namun yang mereka tembaki justru rumah di sebelahnya, yaitu rumah keluarga Brazil sekaligus tempat usaha Airbnb Vita dan Robert Brazil. Meski salah sasaran, beratnya tindak kejahatan mereka membuat Johnny Bermea akan diadili sebagai orang dewasa. Dan hakim memutuskan sambil menunggu persidangan para tersangka tetap ditahan dengan uang jaminan sebesar 40 ribu dolar. Menurut konjen RI di Houston, penembakan seperti yang terjadi di Bear County itu bukan hal baru. Namun ia menyayangkan korban kali ini adalah warga Indonesia. Pemerintah RI melalui KJRI Houston akan membantu sepenuhnya repatriasi jenasa. Robert Brazil siap mengantar jenasa istrinya ke Indonesia segera setelah pengurusan sejumlah dokumen di Texas selesai. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim, dan tim VOA.